Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Bapak dan Ibu Guru Penggerak Tergerak, Bergerak, Menggerakan Perkenalkan, nama saya Putri Nintias CGP Angkatan 9 Kabupaten Bekasi Unit Kerja SMPIT Al-Ihwan Pada kesempatan kali ini Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi Pemikiran Ki Hajar Dewantara Pada modul 1.1 Untuk memenuhi tugas calon guru penggerak Modul 1.1.a.8 Koneksi antarmateri Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara Adalah menonton kodrat yang ada pada anak-anak Agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat Ada pun tugas guru Yang pertama adalah pendidik harus berpihak kepada murid Yang kedua pendidik harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya Yang ketiga pendidik harus memahami karakteristik murid Dan yang keempat adalah pendidik harus memahami tujuan pembelajaran Pada kesempatan kali ini Saya akan merefleksikan pembelajaran pada modul 1.1 Dari pertanyaan yang pertama adalah Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas Sebelum saya mempelajari modul 1.1 Sebelum saya mempelajari modul ini Saya berpikir yang pertama adalah Siswa hanyalah sembar kertas putih Dan kewajiban kita adalah mengisi lembaran tersebut Saya berpendapat bahwa siswa betul-betul tidak mengetahui apapun Jadi dalam pembelajaran saya lebih berpusat kepada guru Karena mereka benar-benar tidak mengetahui apapun Jadi saya sebagai satu-satunya sumber pembelajaran bagi mereka Karena pembelajaran harus berpusat kepada guru Saya sering melakukan metode ceramah Sehingga hal ini membuat pembelajaran menjadi sangat monoton Dan siswa menjadi jenuh Selanjutnya saya adalah menilai kemampuan siswa Hanya dari segi kognitifnya saja Karena saya terpacu terhadap kriteria ketuntasan minimal pembelajaran siswa Jadi saya tidak menilai kemampuan yang lainnya Selanjutnya adalah yang keempat Hanya sesuai dengan buku atau textbook Jadi saya hanya mengajar siswa sesuai dengan buku pegangan siswa Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini Setelah saya mempelajari modul 1.1 Yang pertama adalah Anak adalah kertas yang penuh dengan coretan, samar, atau beramal sejak lahir Jadi ternyata anak-anak ini sudah memiliki bakat dan minatnya masing-masing Tugas kita adalah menuntun memperbaiki lakunya Bukan dasarnya Sesuai dengan pendapat Ki Hajar Dewantara Bahwa kita adalah layaknya dianalogikan sebagai petani Dan peserta didik atau siswa kita adalah sebagai benih Karena mereka sudah mempunyai kodratnya masing-masing Dan yang ketiga adalah Pembelajaran berpusat kepada siswa Ternyata setelah pembelajaran berpusat kepada siswa Siswa menjadi sangat kreatif, inovatif, serta mandiri Selanjutnya saya melakukan pembelajaran yang menyeluruh Yang dimaksud dengan pembelajaran menyeluruh adalah Selama ini saya selalu berpatokan terhadap nilai kognitif siswa Karena berpatokan kepada KKM Namun setelah mempelajari modul 1.1 Saya lebih menilai kepada berbagai macam aspek Yaitu aspek Psikomotorik, kognitif, afektif, sosial, budaya, dan keimanan Yang kelima adalah Menjadikan proses belajar-mengajar menyenangkan Dengan menjadikan proses belajar-mengajar menyenangkan Siswa menjadi lebih berani, kreatif, dan dapat berkolaborasi Sehingga mereka merasa senang dengan kegiatan belajar-mengajar Sehingga kegiatan pembelajaran menjadi lebih bermakna Yang keenam adalah Melaksanakan pembelajaran berbasis proyek dan konteks kuat Selaku guru bahasa Inggris Lebih mengutamakan kegiatan yang berkaitan dengan proyek Karena dengan proyek mereka lebih bisa menerapkan Pembelajaran bahasa Inggris dengan baik Serta dengan pembelajaran kontekstual Yaitu dengan yang sesuai dengan keseharian yang mereka hadapi Dan yang pertanyaan terakhir Apa yang segera Anda terapkan lebih baik Agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Strategi yang akan diterapkan yang pertama adalah Mengenali dan memahami karakteristik murid Dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya Seperti yang kita ketahui bahwa Setiap peserta didik sangat beraneka ragam Dengan memahami dan mengenali karakter murid Sehingga kita dapat menyesuaikan pembelajaran Agar tercapai tujuan pembelajaran dengan maksimal Selanjutnya adalah menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi inovatif dan kreatif Serta memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran Agar pembelajaran lebih inovatif dan siswa merasa senang Selanjutnya yaitu dengan merancang dan mengeratkan strategi pembelajaran Yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman Serta relevan dengan konteks kebudayaan Sebagai contoh saya memberikan tugas membuat how to make something Dengan cara anak membuat video Kemudian didokumentasikan dalam bentuk video Serta di upload di youtube channel mereka masing-masing Yang relevan dengan konteks kebudayaan Yaitu dengan tema membuat makanan lokal khas Kabupaten Bekasi Selanjutnya yang keempat adalah melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan Amati kelebihan dan kekurangan Yaitu dengan cara mengkomunikasikannya dengan rekan sejawat Apa saja hal-hal yang baik dalam pembelajaran Dan apa saja hal-hal yang kurang dalam pembelajaran Yang terakhir adalah memperbaiki praktik pembelajaran Yang memutamakan kebutuhan murid Agar terwujud pembelikannya Berkondentasi kepada murid Demikianlah refleksi dari modul 1.1 Kurang lebihnya saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!